Setelah menciptakan komik tentang salah satu pahlawan wanita Indonesia, Kemala Hayati, rupanya Marsila Zalianti juga akan mengangkat cerita tersebut ke dalam film Layar Lebar dengan harapan untuk semakin memperkenalkan pahlawan-pahlawan Indonesia kepada para generasi milenial. Dia itu mempresentasikan sosok yang ibarat bukan lagi tanah yang menunggu dan menumbuhkan, tetapi sebagai laut yang menyuarakan keberanian karena harga diri tanah airnya merupakan harga dirinya sebagai perempuan. Itu yang saya rasakan dari tokoh Malah Hayati. Lewat karya ini, hari ini komik, mudah-mudahan generasi muda bangsa kita khususnya mengenal sosok Malah Hayati dan kita tidak hanya, anak-anak kita, anak-anak muda kita tidak hanya mencintai Marvel, superhero, tapi mereka punya sosok-sosok superhero Indonesia yang berasal dari cerita kesejarahan, kepahlawanan. Terbatasnya data mengenai sosok Kemala Hayati tidak lantas membuat istri Ananda Mikola merasa kewalahan dalam melakukan riset untuk kepentingan film yang akan diproduksinya ini. Kemala Hayati sudah peratusan, kita tidak bisa menemukan sejarah dari artefak-artefak gitu ya, tetapi lebih kepada manuskrip-manuskrip yang ada dan buku-buku yang ada. Kita juga punya ruang untuk mendramatisasi karena biar bagaimanapun yang saya angkat adalah pasti film itu kan fiksi, ada fiksionalisasi, perkembangan daripada sebuah cerita yang nyata, sebuah tokoh yang menginspirasi kita, tetapi saya juga ingin konstruksi sejarahnya jangan sampai salah. Terima kasih telah menonton!